Tapi ada rencana mudik bareng sama anak-anak, maksudnya gimana hanya Pak Haji yang mana boleh jadi? Belum, belum. Ya, kalau di kampung lebaran kurban ini, ya suasananya sekarang sudah seperti biasa-biasa saja. Nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu dibesar-besarkan banget sekarang. Kalau dulu ya, sekarang udah biasa. Pak Haji, maaf, ini sebelumnya terkait angin. Apa tuh? Saya sih nggak tepat juga, saya menanggapi ya. Biarlah orang ngomong apa, tapi yang jelas saya sudah berbuat. Apa yang pantas saya buat dan apa yang bisa saya berbuat, rasanya saya sudah berbuat. Dan memang mungkin ya, itu kemampuan saya cuma, tidak lebih. Jadi kalau ada yang beranggapan saya ya tidak berbuat, ya mungkin bagi saya yang nggak melihat sesuatu peluang itu, apa yang mau saya berbuat. Jadi kalau ada netizen atau masyarakat yang seharusnya saya melangkah, saya berbuat, ternyata tidak, ya saya ya mohon maaf saja. Itulah kemampuan saya itu saja, rasanya saya tidaklah terlalu, apa ya, melupakan banget ya sesuatu yang ya dibuat. Baik netizen, siapapun masyarakat ya, lingkungan saya, keluarga saya, saya selalu ingat semuanya itu. Bukanlah tipe saya orang-orang yang, itu menurut saya, suka tidak ingat ya. Tetapi kalau masih ada yang menganggap seperti itu, ya ya sudah, saya nggak bisa berbuat lebih, ya saya mundur. Itu saja saya, mundur menjauh saja saya. Tapi kalau saya, saya sudah berdekat sejak dulu, sama keluarga. Dan bahas sikap saya, kalau kamu mau tahu nih saya ada dagang di tanah abang ini, coba deh pelajari lah sama orang-orang langganan saya, teman saya di sini, atau anak-anak di sini. Saya selalu ingat deh, apa yang di mereka berbuat kepada saya, ingat saya. Kan saya melupakan begitu saja, dan bukanlah tipe saya ya. Menurut saya, tapi kalau memang ada yang menurut saya, orang-orang yang masih mengatakan saya seperti hal-hal yang tidak tepat itu, ya saya juga mau berkata apa, itu kan tergantung orang yang menilai. Ya saya udahlah, mundur saja saya secara teratur, itu saja sih. Tapi Pak Haji mungkin menguruskan, kan sempat dikatakan juga di Instagramnya, katanya, yang permasalahan dengan Bang Sunan. Jadi pertemuan dengan Bang Sunan itu, Pak Haji bilang, sudah mengkomunikasi dengan Bang Sandi, tapi ternyata belum, dan Bang Sandi marah kepada MP9. Itu mungkin seperti apa sih? Ya makanya kita enggak perlulah terlalu paspek jauh ke lakang, karena dalam menanggapi sesuatu hal, saya hanya menanggapi secara umumnya. Ya seperti saya sampaikan tadi, rasanya saya itu sudah di koridor-koridor yang pantas, yang pas menurut saya. Sudah di tempatnya saya menurut saya, tapi kalau memang ada, ya itulah batas kemampuan saya. Dan sebab manusia juga tidak sempurna, kalau yang mencari yang sempurna, ya kembalikanlah kepada yang kuasa. Mungkin manusia, ya siapa sih yang sempurna di atas dunia ini? Tapi rasanya, ya menurut saya, saya sudah berbuat sesuai dengan apa yang menjadi, apa ya, menjadi pemikiran saya benar dan baik. Dan pas menurut pemikiran saya, saya sudah berbuat, sudah berbuat tepat pada tempatnya, menurut saya. Tapi kalau ada juga, sehingga menimbulkan suatu kesalahan-kesalahan lain di pihak lain. Ya, itulah perjalanan hidup, itu saja lagi, itulah takdir. Saya juga tidak mempunyai kemampuan lebih. Nah, itu. Dan ini saya tidak menanggapi satu orang, ya artinya kepada para netizen yang dikadai yang menyalahkan saya. Saya sudah melangkah. Dan saya, karena saya tidak mau orang terhinakan, terlecehkan, terkecilkan, terjatuh oleh sikap saya. Saya benar-benar tidak ada, ya bukan niat saja, tidak ada, tidak ada berkeinginan seperti itu. Untuk apa? Kenapa? Kan sudah lama, saya ini pengalaman hidup saya sudah lama, ya. Tidak mau saya berbuat seperti itu, menjatuhkan, merugikan orang, mengenai orang, tidak mau saya. Jadi, tapi kalau masih ada yang menganggap, ya mau apa kita? Ya, saya mohon maaf kepada seturuh netizen, persyarakat yang, kalau seandainya ada yang baik dalam ucapan perkataan saya sehari-hari, mungkin ada yang tidak berkenan. Ya, saya mohon maaf, tapi dalam niat saya, dalam hati saya, dalam perbuatan saya, ya, atau dalam kerja saya, dalam ibadah saya sehari-hari. Saya selalu berdoa, ya, semoga orang-orang baik kepada saya, orang-orang yang mungkin menanggap saya karena tidak mengetahui terlalu jauh salah, ya, saya berdoa semoga dia bisa paham dan memahami apa yang saya perbuat itu. Bahwa saya sudah berbuat sebaik mungkin, sudah menghindar dari hal-hal yang akan menjadi kesalahan, baik di diri saya ataupun di diri keluarga saya. Itu sudah saya lakukan, tapi toh, kalau ada juga yang merasa tersinggung, ya, saya mau apa lagi. Saya hanya mundur dan mohon maaf, tersemua. Itu aja sih, bukan saya tunjukkan kepada seseorang. Saya tidak menanggapi seseorang, saya tidak menanggapi pribadi orang. Karena saya tidak pernah rasanya sengaja berbuat salah dan sengaja merendahkan muncul. Jadi saya bukanlah setujukan kepada seseorang, sekali lagi tidak kepada seseorang, ya, kepada seluruh netizen, ya, kepada seluruh masyarakat. Tidak kepada seseorang. Kalau bagi saya, anak saya sejauh ini, bagi saya, bagi keluarga saya, tidak ada yang menjadi persoalan. Saya itu hanya, ya, sejauh ini, kalian sudah tiga tahun mengikuti saya, ada aman-aman damai aja saya. Tidak ada masalah. Apa masalah di keluarga saya? Tidak ada, kan? Sudah berapa tahun kalian? Jadi kalau orang mencari-cari kesalahan, mencari-cari, ngomong begini, tidak ada sangkut pautnya dengan saya, tidak ada kolaborasinya dengan saya, tapi selalu diangkat ceritanya. Apa sih? Kenapa sih mau orang menyinggung-nyinggung saya? Kamulah sekarang selaku-nyinggung. Apa yang sudah, kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh, kamu lihatlah dengan secara kasat mata sekarang dengan kamu, apa yang sudah diperbuat? Tidak ada. Untuk anak saya apa? Semuanya? Tidak ada masalah. Memang begitulah kami. Begitulah keluarga. Jadi mungkin, terkait pelaku yang dibahas, kurang sopan atau bagaimana, mungkin seperti apa sih? Kurang lakunya, kurang sopannya di mana? Di mana kurang sopan, ya? Di mana kurang sopan? Kepada siapa dia kurang sopan? Jadi kita sebelum mengoreksi diri orang, koreksi diri kita dulu, karena gitu intinya. Tapi saya tidak mau berbalas pantun dengan seseorang, jadi saya hanya menanggapi secara umum ini. Saya tidak mau. Karena begini, kalau orang sudah mengaku benar, mengaku menyalahkan orang lain, ya koreksi diri dulu lah. Pelajari diri dulu lah. Kok saya damai-damai aja? Adem-adem aja. Bukan sekarang, sejak dulu. Ada masalah enggak saya? Kan enggak ada, kan? Jadi orang selalu ungkit-ungkit. Tapi kalau kamu bertanya, saya kepada anak saya, mendidik anak saya, apa-apa dengan cara agak jelit? Eh mungkin. Yang namanya mendidik anak. Apa masalahnya? Bagi saya sih, rasanya enggak ada yang salah. Menurut saya enggak ada yang salah. Tapi kami bukan orang tidak punya kesalahan. Nah, bukan pula orang yang selalu benar. Enggak juga. Makanya intinya, jangan terlalu ditanggapilah omongan orang. Jangan terlalu diambil hatilah ucapan perkataan orang itu. Kebenaran itu, ya tentu kalau persoalan kami, tentu kami yang tahu. Dengan Tuhan. Masa orang lain, mereka mau dibenarkan. Nah ini, kadang-kadang yang menjadi persoalan. Itu hanya, ya, sekilintir orang yang ingin, adalah saya mengatakan, ingin menjatuhkan, dan ingin, ya menghancurkan saya, dan keluarga. Kan itu intinya, ingin mengadu domba. Harus paham juga. Tapi kan diberikan juga, katanya, kalau misalkan si Kudi, enggak suka sama si A, satu teman-temannya itu juga enggak suka sama si A. Nah itu gimana sih? Ya kalau dalam masalah pertemanan, ya tentu saya, kita enggak bisa menilai orang itu, ya, selalu seperti itu. Dari siapa kita dengar? Coba tanya, coba terus-terusan, coba pelajari dulu. Makanya saya bilang, kalau orang sudah sakit hati, ya mungkin, apa yang menjadi keinginan itu, tidak kita lah jalankan. Kita tidak menjalankan apa yang menjadi keinginan. Kadang-kadang dia benci kepada kita kan? Karena kehendaknya tidak, kita penuhi. Dia benci. Dia cari kesalahan kita. Cari semua perbuatan kita. Belum tentu bagi si, mungkin bagi dia salah, bagi si B belum tentu salah. Bagi si C belum tentu salah. Kadang-kadang dicari-cari. Karena dia sudah, merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena apa yang menjadi kehendaknya itu, apa yang menjadi kemauannya itu, tidak sejalan dengan pikiran kita. Kita tidak mau. Timbalah suatu, rasa, enggak senang. Iri dengki. Itu saja persoalnya. Ya, kita mana mau, kita lihat, kayak saya ini, udah bapak, umur saya udah sekian. Mana mau saya diatur-atur orang? Mana mau saya di, dikendalikan orang. Semua orang, enggak mungkin dong. Ini sebagian orang ya. Saya enggak menanggapi seseorang loh ya. Saya menanggapi semua ya. Ini inti saya nih, orang punya, ya bagaimanapun juga, saya punya pendirian saya. Saya punya pemahaman saya. Jadi enggak, kalau sifatnya untuk memberi masukan, saya pasti terima. Tetapi kalau lah sudah, maunya begini-begitu, saya, orangnya enggak. Ya, kalau masalah dekat dengan seseorang, dulu saya dekat dengan seseorang. Bukan, kamu jangan nanya soal, satu orang kepada saya. Mungkin dulu saya dekat dengan seseorang, sekarang saya tidak dekat. Ya, namanya perjalanan hidup. Seperti yang saya bilang tadi. Mungkin di waktu itu, saya bisa paham, paham, apa yang mungkin bisa saya penuhi. Tetapi kan, berjalan waktu, kadang-kadang kita kan enggak bisa memenuhi. Kesibukan kita, ya, atau umpamanya, kita kan punya kehidupan juga. Jadi, karena, jangan, kamu, apa ya, kamu beranggapan sesuatu itu, ya, salah saja semuanya. kadang-kadang kita enggak bisa memenuhi kemauan dia, keinginan dia, atau mungkin karena kita punya kesibukan, atau karena kita punya usaha, ya, punya, apa ya, ya, punya kepentingan juga yang lain. Namanya kehidupan. jadi, tidak bisa kita dulu dekat dengan seseorang, sekarang enggak dekat, banyak persoalan-persoalan di situ, banyak kesibukan-kesibukan, yang sekadang-kadang menghalang kita untuk selalu bersama orang. Nah, kita sibuk di usaha kita masing-masing, kita udah, enggak bisa lepas seling bertemu. Kita bisa, yang pihak lain enggak bisa. Bagi kita kadang benar, bagi dia tidak. Kan begitu kan? Nah, jadi jangan, anggap ada masalah. Belum tentu kita punya masalah. Ya, tapi cuman kadang-kadang memang ada sebagian netizen, sebagian kecil netizen, yang mensangkut pautkan. Nah, tentu, kalau memang ada persoalan, ya tentu hanya, saya dan Tuhan yang tahu dan orang tersebut. Kalau menurut saya. Nah, jadi, mari kita berpositif thinking aja. Saya enggak perlulah mengungkap hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang kurang pas, karena kurang elok juga. Apalagi di media. Jangan sampai orang tersinggung, jangan sampai orang direndahkan, jangan sampai orang leceh bagi kita. manusia itu punya nilai dan punya harga diri masing-masing. Mari sama-sama kita hargai, kita hormati orang. Itu kalau saya sih seperti itu.